Halo teman-teman, ketemu lagi di Youtube channel aku, Yohana Lestari MUA Hari ini aku mau make up-in kain ku, ini kebetulan matanya bener-bener super duper monolit Nah, gimana ini matanya hari ini kita bikin supaya matanya itu jadi wow Nah, tetap ikutin aku teman-teman, cagidot Teman-teman, pertama-tama saya pakai dulu serum, yaitu serumnya dari Syumura ya teman-teman ya Karena mukanya klien aku tuh kali ini tuh sangat-sangat duper super kering ya Jadinya aku kasih dulu supaya dia lebih lembab Selanjutnya aku kasih setting karena mukanya klien aku ini kebetulan juga lebar Itu pertanda rezekinya banyak, jadi kita setting dulu yang rada tebal settingnya Supaya waktu kita foto nanti lebih kelihatan tirus teman-teman Nah, selanjutnya saya kasih juga foundation Foundation-nya saya pakai HD dari Makeup Forever Dan itu saya tap-tap dulu di seluruh mukanya, saya ratain ya teman-teman ya Nah, ini teman-teman kalau mau kasih foundation itu harus rata Jadi biar nanti 2-3 jam itu foundation-nya lebih kelihatan nempel dan kelihatan halus Bahkan juga kelihatan bagus Nah, untuk foundation ini teman-teman kalau teman-teman merasa masih kurang tebal Teman-teman boleh ditambahin lagi ya Nah, itu untuk ketebalan itu selera ya teman-teman Teman-teman itu mau setebal apa itu bebas Yang penting rata aja Kalau sudah rata itu hasil foundation-nya rata Pasti hasil makeup-nya juga kelihatan glowing dan kelihatan bagus teman-teman Selanjutnya aku kasih juga bedak tabur, itu aku pakai bedak anti-shine Itu dari krayolan ya teman-teman Nah, ini aku uwar-uwar di seluruh mukanya Supaya dia itu ngikat minyak juga Meskipun mukanya dia kering Tapi kan waktu nanti 2-3 jam kan dia akan di lapangan Waktu di lapangan kan takutnya itu berminyak ya teman-teman ya Nah, selanjutnya aku kasih pakai bedak padat dari Twi Cake dari Makeup Forever Nah, ini aku uwar-uwar juga pakai kuas teman-teman ya Selanjutnya aku kasih highlighter dari Benefit teman-teman ya Ini juga sama aku uwar-uwar pakai kuas teman-teman di seluruh mukanya Terus setelah itu tadi kan aku udah pakai setting dalam ya teman-teman Sekarang supaya mukanya juga nampak tirus dari luar juga Aku kasih setting luar juga Setting luarnya ini aku kasih makeover Ya, ini makeover karena warnanya tuh lebih coklat ya Jadi mukanya ini juga sebetulnya saya hari ini juga makeupnya mau sedikit tanning-nining gitu loh teman-teman Jadinya warnanya juga sedikit coklat-coklat gitu ya Nah, aku kasih juga setting di hidungnya Supaya tampak lebih manjung lagi teman-teman ya Supaya tuh semuanya proporsional gitu loh teman-teman Terus saya kasih blush on Blush on-nya ini saya pakai warnanya sedikit oran-oran Karena kan memang nuansanya sedikit tanning Jadi saya nggak begitu pakai pink-pink Tapi saya lebih pakai orange ya teman-teman ya Terus saya sekarang rapiin juga untuk alisnya Nah, ini alis karena saya juga nggak mau nampak terlalu tebal Jadi alisnya saya rapiin aja Saya bersihkan pakai pisau alis teman-teman ya Nah, ini selanjutnya saya pakai juga jepit untuk bulu mata Karena bulu matanya itu sangat-sangat panjang Jadi saya jepit dulu supaya dia nggak melambai ya teman-teman ya Terus saya pakai untuk dalamnya mata Ini saya pakai dulu pakai pixie teman-teman ya Nah, teman-teman yang untuk kali ini teman-teman harus benar-benar perhatiin Karena aku hanya mau memperjelas dan ngajarin teman-teman Bagaimana kita bisa bikin mata monolog itu Matanya bisa kelihatan besar hanya pakai eyeliner Pakai bulu mata sama pakai skot aja Ternyata itu bisa banget teman-teman ya Nah, ini teman-teman perhatiin Aku berkali-kali aku pakai eyeliner Eliner ini aku pakai pixie Karena itu sudah pasti nggak luntur teman-teman ya Nah, ini saya pastikan Elinernya itu benar-benar tajam Nah, ini kalau kita mau bikin mata monolith menjadi mata yang lebih tajam Dan kelihatan gede Itu kita pakai elinernya itu ya lebih besar teman-teman ya Nah, lebih besarnya tetap rapi dan tetap rata ya teman-teman ya Nah, ini kita lihat dulu dia suruh buka mata Selanjutnya, saya pakai bulu mata Aikyo Nah, ini bulu mata yang sangat-sangat the best dan sangat-sangat juara Karena saya bilang bulu mata ini paling enak dipakai Dan dia itu cocok banget buat mata-mata monolith Mata-mata orang tua Dia cocok banget Matanya udah langsung ngok Udah langsung buka mata Dan langsung matanya itu langsung kelihatan tajam teman-teman ya Nggak perlu pakai jahit-jahit gitu Nah, kalian juga bisa langsung kontak IG-nya Langsung bilang ke adminnya bagaimana matanya kalian Bisa dikasih before-nya Nanti dia akan pilihkan bulu mata yang tepat buat kalian Untuk khususnya bulu mata untuk orang-orang yang monolith Ataupun untuk mata-mata orang tua yang sudah mulai turun Selanjutnya saya pakai lagi teman-teman eyeliner Elenernya saya pertajem lagi yang tadi kurang rapi-kurang rapi itu saya pakai eyeliner dari Maybelline Karena dia lincip ya teman-teman jadi lebih gampang Selanjutnya saya kasih lagi teman-teman acido Ini acido-nya benar-benar sedikit banget Dan acido-nya itu benar-benar hanya di akarnya bulu mata Nah, nanti kita lihat hasilnya bagaimana teman-teman ya Tuh, kelihatan matanya sudah mulai hidup teman-teman ya Tuh, padahal acido-nya hanya benar-benar di ujungnya Acido-nya saya pakai dari Makeup Forever juga Karena dia itu warnanya lebih Lebih apa Warnanya itu lebih tajam gitu ya teman-teman ya Nah, ini kita ratain, kita rapiin Nah, setelah kita rapiin Apa itu kita bikin ini Kita bikin bauran ya teman-teman Jadi kita baur, kita rapiin ya teman-teman ya Dibaurin Jadi jangan sampai terpisah-pisah Jadi acido sama baurannya itu harus bagus gitu Supaya matanya juga hasilnya lebih maksimal teman-teman ya Nih, sudah mulai kelihatan kan Nah, nanti ada yang kurang rapi Atau mungkin ada yang di bulu mata itu ada yang kotor-kotor Kita bersihin lagi Pakai eyeliner teman-teman ya Nah, ini bagus banget kan Matanya langsung hidup teman-teman Ini saya suka banget pakai bulu mata Aikyo Ini benar-benar cakep banget Nah, ini lanjutnya sama Di sebelah mata kanannya saya juga baur-baurin Saya rapiin teman-teman ya Jadi acido-nya itu benar-benar rata Nah, ini teman-teman hasilnya sudah maksimal kan Terus lanjutnya saya tetap rapiin-rapiin lagi Pakai eyeliner teman-teman Jadi, saya berkali-kali hanya pakai eyeliner Bulu mata dan pakai skot Skot-nya ini skot magic dari Aikyo LSS Ini juga bagus banget teman-teman ya Matanya langsung bisa ngok ya Tadi kan matanya kan sipit kan Langsung matanya bisa hidup Dan matanya itu langsung bisa naik teman-teman Tanpa harus jahit-jahit mata Langsung sudah ada lipatan matanya Ini kalian perhatiin banget Bahwa skot magic dari Aikyo LSS ini bagus banget Jadi, kita nggak usah pakai ribet motong-motongnya Nggak usah pakai susah-susah Langsung kita pasang tepat pada tempatnya Langsung bikin lipatan dan matanya tuh langsung besar teman-teman ya Nah, ini teman-teman tinggal rapiin lagi pakai acido Kalau matanya sudah oke teman-teman Nggak perlu teman-teman ribet lagi Karena matanya langsung bagus Tuh, cakep banget kan matanya langsung hidup Nah, ini saya pakai acido yang warnanya coklat-coklat ya Jadi, warnanya tuh lebih ke warna-warna tanah teman-teman ya Karena nuansa makeup-nya juga nuansa makeup-makeup yang lebih ke arah tanning-tanning Nah, bagus kan teman-teman hasilnya Senjataku untuk kali ini hanya Eleanor, skot, dan gulumata Aikyo LSS Luar biasa kan Teman-teman bisa praktekin Dan teman-teman aku percaya Pasti bisa lebih bagus dari aku bikin kali ini Kalau matanya udah bagus teman-teman Selanjutnya aku mengarah ke alis Alisnya aku cuma pakai wardah Dan aku pakai kuas aja Supaya lebih kelihatan natural Karena matanya kan sudah ngok ya teman-teman ya Matanya sudah hidup Jadi alis dan foundation itu nggak begitu masalah teman-teman Nah, ini sekarang hasilnya teman-teman Setelah lagi liatin hasilnya Before dan afternya Terus tinggal aku rapiin juga lipsticknya Tadi lipstick kan belum ya teman-teman Ya, ini lipstick saya pakai dulu pensil bibir Supaya lipsticknya tuh nggak lari kemana-mana Setelah itu saya pakai warna-warna coklat-coklat juga Karena biar nuansanya tetap tanning-tanning gitu ya teman-teman ya Nah, sebentar lagi teman-teman akan lihat Lihat bagaimana hasil makeup aku Yang cuma pakai rahasianya Pakai eyeliner Apa tuh eyeliner blue mata Dan pakai scout magic dari Icoalysis Ini teman-teman nanti teman-teman lihat hasilnya ya Nah, teman-teman bakal lihat Wow, tuh matanya yang tadi monolit Langsung matanya bisa melek Bisa kelihatan bagus Bisa kelihatan besar Tanpa harus pakai jahit-jahit mata teman-teman Nah, ini teman-teman hasilnya Dan teman-teman bisa mempraktekan Aku percaya teman-teman bisa lebih bagus dari aku hari ini Selamat mencoba Halo teman-teman Aku sudah selesai loh makeupnya hari ini Nah, ini orang yang aku makeupin Ini hasilnya Nah, mereka Eh, mereka Aku salah ya Dia ini bukan sekedar apa ya Selainnya sudah cukup lama teman-teman Karena dia ini sudah nggak bisa berpindah klien lagi Cieee Udah klien ya 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 Nah, ini dia selalu tahu nggak ikut Ada apa itu selalu cari aku Dan kebetulan dia bukan seorang penyanyi Apa bukan seorang Biasa-biasa saja Tapi dia seorang penyanyi Dia seorang penyanyi Dan dia itu yang terlebih hebat itu karena dia seorang dokter teman-teman Nah, kita mau ngobrol sebentar sama beliau Nah, gimana kok beliau bisa menjadi pelibadi yang sangat hebat gitu ya Karena suaranya wuuuh Aduh, terima kasih Nah, oke Nah, terus lanjut ya Nah, gimana sih Michelle kok maksudnya ngambungku bisa Kan ngambungku kalau penyanyinya tuh udah sampai terkenal Sampai dipanggil-panggil ke tepat-tepat yang hebat gitu ya Kayaknya sampai ke negaraan gitu Aku pernah nyanyi sama Michelle, si Michelle, si Michelle? Aku pernah nyanyi Dulu pernah di New York Aku pernah nge-jog loh tuh Hahaha Jangan nyanyi Jadi dulu pernah di New York Pernah isi di salah satu teaternya namanya York Theatre Kebetulan juga aku mengambil untuk kelas disitu Dan pengalian waktu itu juga ikutang film gitu Waaaah, aduh yogoh Terus kalau sama di Indonesia pernah nambang itu Oh iya 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 Pernah itu tuh Itu dulu pernah ya waktu di tahun 2018 ya Pernah dengan Mbak Manny, Mbak Santo Waktu itu kita lagi ada acara Jakarta City Harmonic Nah iya 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 Dan salah satu bintang tamu situ Wuh, luar biasa ya Nanti kita mau denger suaranya ya Coba, nangi dong satu aja gitu Aduh Apatah sedikit gitu dipromosikan ke teman-teman Oke, aku nyanyi ga dulu itu aja deh A Whole New World ini ya A Whole New World A Whole New World A New Fantastic Point Of View No One To Tell Us No A Way To Go A Whole New World I Say We're Only Dreaming Hahaha Sangat pribih Aduh, asli, asli Bagus banget ya Waduh Tapi dibanding seorang penyanyi Dia tuh yang penyanyi sudah luar biasa bagusnya Dia juga ada seorang dokter teman-teman Dokter apa sih? Oke Teman-teman Sebenernya aku tuh dokter Dokter umum ya Tapi memang sekarang ini lagi fokus di kecantikan Di dokter umum ya Dia juga mau menjadi dokter Ini cantikan teman-teman Jadi mau berbagi sama wanita-wanita di seluruh dunia ya Kalau usaha lebih Dan lebih luas lagi ya Cuma di Indonesia Jadi dia ingin membuat juga cantik Kalau saya membuat cantik klien-klien saya dengan makeup Kalau dia membuat cantik cewek-cewek itu dengan Kesehatan ga ya Iya Dari sisi kesehatan Iya Dari sisi kesehatan Nah nanti boleh langsung cek IG-nya Dan cari Apa itu Whatsapp-nya Youtube-nya Nah disitu dia pasti akan kasih pink-pink yang luar biasa Buat wanita wanita yang pinknya lebih lagi cantik Cantik itu ga cuma cantik yang di luar aja Betul Tapi juga cantik sampe kedalaman ya Betul Karena justru itu poin pentingnya ya Banyak orang yang mau cantik dari luar aja Tapi dalamnya harus juga itu cantik Betul Nah Rasanya sih kalau dalamnya cantik pasti nampak Bersinar Betul Seperti Dr. Michelle Terima kasih cara cewek-cewek Ini karena setuhan cewek-cewek ini kan Jadi terlihat berserisernya Iya Nah terus ngomong-ngomong kok bisa tetep apa ya Maksudnya pasti kan terkewel-kewel lah ya sama makeup saya Lu sudah susah untuk berpaling ke lain hari Iya Itu apa sih rumusnya Kok sampe bisa terkewel-kewel sama makeup saya Jadi gitu ya Kayaknya harusnya nanya Ini Ci Johana ya Kok bisa bikin aku sampe terkewel-kewel gitu ya Karena gini Aku banyak ya mungkin dulu kan juga sebelum sama Ci Johana Pernah mencoba beberapa makeup artist gitu ya Tapi memang yang namanya makeup artist itu Ada beberapa hal yang gak cocok mungkin di muka Nah kebetul lah Ci Johana ini ketika makeupin aku Aku suka banget Karena sits bener-bener well banget di muka aku Dan juga dari makeupnya itu simple, natural Tapi juga keliatan wow-nya gitu Kan ada mungkin beberapa makeup artist yang lebih wow Tapi jadi kelihatannya gak natural Atau mungkin ketikisan Nah kalau Ci Johana ini bener-bener pas banget gitu di tengah-tengah Terus juga salah satu yang bikin aku terkewel-kewel tadi ya Itu adalah Ci Johana bisa bikin mata-mata monolith Atau yang sipit-sipit kayak aku ini bisa jadi belok kayak Barbie Nah jadi emang bener-bener ayah udah aku gak bisa pindah-pindah lagi Pokoknya harus sama Ci Johana gitu Jadi tiap kali event aku gak pernah jadi makeup artist Pokoknya selalu Ci Johana Terima kasih Kok udah salam Heo Gitu Oke Mungkin kita Pengen lebih kenal lagi sama Dr. Michelle Misalnya dari Youtubenya Dan kita mau ketemu lagi di episode-episode berikutnya Sampai ketemu teman-teman Dadah 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 Dadah